Umat Islam di Timor Leste, Jumlahnya makin menyusut setelah merdeka, namun seorang muslim pernah menjadi perdana menteri negara ini. Bismillahirrahmanirrahim.com Ketemu lagi dengan channel Cah Solo You guys, Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia Meskipun dari dulu daerah ini umat Islam memang minoritas, namun saat masih menjadi bagian Indonesia banyak perhatian dan peningkatan aktivitas dakwah di sana. Timor Leste sebagaimana wilayah tetangganya yakni Nusa Tenggara Timur, Kristen menjadi mayoritas agama penduduknya. Sebab utamanya adalah daerah Timor Leste ini lama dikuasai oleh Portugis. Padahal sebenarnya Islam lebih dahulu datang ke wilayah Timor, namun sayang Islam banyak terkikis oleh agama Nasrani yang dibawa oleh Portugis dengan semboyan gospelnya, yakni semboyan untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah kolonialnya. Yo guys, mari kita bahas fakta-fakta Islam di Timor Leste. Sejarah masuknya Islam di Timor Leste You guys, Islam di kota Dili, ibu kota Timor Leste, sudah ada sejak sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1512. Bahkan saat itu pasukan Portugis terusir dari Goa Sulawesi Selatan, kemudian mereka tiba di Dili dan disambut oleh pemimpin masyarakat muslim setempat Dili yang bernama Abdullah Afif. Islam telah tiba di Timor Leste bersamaan dengan penyebaran Islam oleh para pedagang Arab dan Timur Tengah lainnya yang berlayar hingga ke pulau-pulau dekat Timor Leste seperti Kepulauan Maluku melalui jalur laut di selatan Sulawesi. Selain itu, penyebaran Islam di Timor Leste juga dilakukan oleh para ulama dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Timor Leste seperti Kerajaan Goa Talo di Sulawesi Selatan, Ternate di Maluku, dan bahkan dari Samudera Pasai Aceh. Kemudian sejak abad ke-17 mulai eksis pemukiman orang-orang Arab di pesisir kota Dili. Tercatat setidaknya ada 26 fem atau marga Arab hadromaut yang pernah menetap di Dili sejak tahun 1678 hingga tahun 1975. Mereka sering dicurigai oleh pemerintah kolonialis Portugis. Pernah mempunyai Perdana Menteri Beragama Islam Mari Al-Katiri adalah orang keturunan Arab yang pernah menjadi Perdana Menteri Timor Leste. Mari Al-Katiri terpilih menjadi Perdana Menteri Timor Leste yang pertama pada tahun 2002. Dia bertekad untuk membangun negerinya yang baru ini dengan prinsip sosialisme. Dia berusaha untuk menghindarkan negaranya dari ketergantungan utang luar negeri dengan mengandalkan kekayaan alamnya. Salah satu keberhasilan Mari Al-Katiri adalah menekan Australia untuk membuat perjanjian bagi hasil yang lebih adil bagi tambang minyak bumi di celah timur yang dikelola bersama Australia. Dr. Mari bin Amude Al-Katiri kemudian mundur dari jabatan Perdana Menteri pada tahun 2006. Namun dia terpilih menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Daerah Basis Muslim di Timor Leste 1. Kampung Alor di bagian barat ibu kota Dili Masyarakat Arab Hadromaut mulai tinggal di kampung Alor Dili ini sejak abad ke-19. Tokoh-tokoh Muslim di kampung ini kemudian mendukung Partai Apodeti pada tahun 1975 untuk mengintegrasikan Timor Portugis dengan negara Indonesia. Di kampung Alor Lah sebagai tempat bendera merah putih, bendera Indonesia berkibar pertama kali di Timor Portugis yang kemudian menjadi provinsi Timor Timur. Di kampung Alor ini juga lah berdiri Masjid An-Nur, masjid terbesar di Timor Leste yang juga menjadi pusat dakwah Islam di negara Timor Leste. Selain kampung Alor, kampung basis Muslim lainnya adalah kampung Lesidere. Berbeda dengan kampung Alor, kampung Lesidere ini juga disebut sebagai kampung Arab karena mayoritas Muslim di sini adalah keturunan Arab. Adapun kampung Alor banyak ditinggali oleh berbagai etnis Muslim dari seluruh Nusantara misalnya dari Kupang, Solor, Adonara, Alor, Bima, Maluku, dan lain-lain sejak abad ke-19. Populasi dan keadaan Muslim Timor Leste sekarang Ya guys, saat Timor Leste berada di bawah pemerintahan Indonesia, jumlah umat Muslim di sini mencapai 30 hingga 50 ribu jiwa. Namun sayang sekali saat ini jumlahnya hanya tinggal sekitar 5 ribu jiwa saja. Penyebab utama menyusutnya populasi Muslim ini karena banyak Muslim yang tadinya tinggal di Timor Leste adalah warga hasil program transmigrasi dari Pulau Jawa saja. Kemudian setelah negara Timor Leste merdeka dari Indonesia, orang-orang transmigran dari Pulau Jawa itu pun kembali pulang ke tempat asalnya. Pemerintah Republik Demokrasi Timor Leste yang merdeka kemudian menetapkan dalam undang-undangnya untuk menjamin kebebasan beragama penduduknya. Umat Islam diakui eksistensinya di negara baru ini. Hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha juga dijadikan hari libur nasional. Sekarang umat Islam di Timor Leste juga telah membentuk lembaga Islam Timor Leste yang bernama Senses Steel atau Pusat Komunikasi Islam Timor Leste. Saat ini di Timor Leste ada sekitar 17 buah masjid yang tersebar di 13 distrik. Masjid terbesar adalah Masjid An-Nur yang berada di kampung Alor, ibu kota Dili. Alhamdulillah masjid-masjid itu kini sudah mulai ramai lagi dengan aktivitas pengajaran agama yang dilakukan oleh kelompok dakwah jamaah tablik. Ya, meskipun penduduk muslim Timor Leste sangat minoritas yang tidak sampai 1% dari total populasi, namun mereka bebas beribadah dan menjalankan aktivitas agama tanpa tekanan dari pemerintah. Ancaman terbesar kaum muslimin di Timor Leste justru terkait rendahnya tingkat pengetahuan Islam mereka. Di Timor Leste belum ada sekolah Islam yang formal. Mereka bertolabul ilmi hanya di masjid-masjid saja. Akibat kurangnya pemahaman agama, banyak umat Islam Timor Leste yang tidak menguasai pengetahuan dasar-dasar Islam. Oleh karena itu, umat Islam Timor Leste memanggil kaum muslimin di seluruh dunia untuk berdakwah di sana. Itu tadi bahasan singkat tentang umat Islam di Timor Leste yang jumlahnya meskipun menyusut, namun pernah memiliki perdana menteri yang beragama Islam. Thanks for watching. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum.